Musik Kampila Batanghari Kampila Batanghari Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten yang ada di bagian timur Provinsi Jambi Indonesia Ibu kotanya adalah kota muara bulian dengan slogan utamanya yaitu serentak mbak regam ya kan em? Benar sekali dengan slogan bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Insinyur Haji Syed 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 dan Wakil Bupati Ibu Haji Syed 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 Di tahun ini Batanghari menjadi tuan rumah dalam perhelatan akbar Musa Bakoh Kilawatil Quran ke-48 tingkat Provinsi Jambi tahun 2018 Musik Saat ini kita lagi ada di Jalan Gajah Mada tepatnya di kawasan BBC atau Budian Disney Center Benar sekali Dian, nah di belakang kita ini terdapat sebuah tuku yang mana, ini bukan sembarang tuku loh Dian Masyarakat Batanghari mengenal dengan tuku ikan tapa malenggang Nah ini merupakan salah satu kebanggaan atau salah satu ikon masyarakat Kabupaten Batanghari Kota Jambi tercinta Musik 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 Oke kan tinggal tim ini Jambi Elok Nian Masih balik lagi kali ini Dian anggap eksklusif nih Khususan ini untuk putri sama putri nih, perempuan sama perempuan ya Bu ya Mungkin disini Dian mau menyinggung tentang bagaimana nih peranan dari seorang istri di Bupati Ini satu ini sangat perang penting dalam acara perang enteki, perhelatan enteki ke-48 di Profesi Jambi di Kabupaten Batanghari yang menjadi Tuan Nian Nah lanjut aja nih langsung Dian kenalkan ini adalah Ibu Yuninta Syairsyah Yang mempunyai juga Ibu Bupati Kabupaten Batanghari Ya Bu ya, saya dulu dong Bu buat menying Jambi elok Nian Bu Elok Nian Woi, elok banget Ibu nih, mau lompat yang mau dibuat sih Mungkin Dian bisa latihan nih Bu, gimana Bu, kita mau cerita-cerita dong Bu tentang pembukaan bentuk dari enteki kemarin seperti apa Di sini peran saya sebagai istri Bupati untuk pembukaan itu perannya adalah sebagai ketua badan kesenian daerah Jadi, idenya Pak Syahirsyah itu menyinginkan bahwa malam pembukaan itu dia ingin, beliau ingin adanya kolaborasi tentunya yang bernafaskan Islam Tetapi tetap kekinian Nah, jadi berdasarkan ide itu tentunya saya memanggil rekan-rekan atau teman-teman yang menjadi koordinator setiap pemusih Kemudian ada choreo dari setiap perwakilan daripada kesenian Pak Syahir itu kepengennya bahwa lain pada yang lain, misalnya itu eksklusif tapi tidak meninggalkan nuansa Islam Tapi tetap kekinian itu makanya tadi ada beliau ingin lagu salawat badar Karena kan kita menyambut tamu dan kemudian juga lagu yang kekinian yaitu dinasalam Jadi, jadinya itu adalah kolosal dinasalam Ini idinya Pak Syahir, dia ada nonton di Youtube lagu salawat badar tapi dinyanyikan di Arab Saudi Kok ada salawat badar tapi di daerah lain, kenapa kita tidak melakukannya dari kita sendiri Nah, ide itulah yang dituangkan dan diaplikasikannya dengan pagelaran, maksud saya itu acara MTK pada malam pembukaan Pada awalnya memang sulit untuk menyatukan karena drum band itu tidak pernah diiringi oleh mengiringi nyanyi Kan gitu, jadi kemudian juga beliau minta adanya musik tradisional kompangan Dan kemudian ada biola, paduan suara, ada suling, semua dikolaborasikan Ada ceritanya seperti dari awalnya adalah maksudnya Islam ke Indonesia Kemudian dia melalui, kan ada seperti kayak perahu dan lain sebagainya itu Terus akhirnya masuklah ke agama Islam itu Nah, awal latihan itu kita menyatukan dulu dari setiap koordinator tim Seperti ya itu tadi drum band, ketuanya kompangan, kemudian koreonya dan paduan suaranya Mereka mempunyai koordinator masing-masing Nah, kita rapatkan, kita kumpulkan bahwa keinginan Pak Sayir seperti ini, kita bisa tidak lakukan Jadi mereka bilang, Bu, sebenarnya ini tidak pernah dilakukan dimanapun Tapi ya kami berusaha untuk mencoba menjadi yang terbaik seperti keinginan Bapak Bupati Dan saya juga tidak menyangka bisa seberhasil itu gitu Dan Pak Sayir pun dia terharu, apa yang diinginkannya bisa terwujud Sebagai Ketua Dekra Nasda Kabupaten, tentunya setiap acara kegiatan MTK di Provinsi Jambi Itu selalu ada pameran Dekra Nasda, itu terdiri dari satu stan provinsi, kemudian 11 stan kabupaten kota Nah, tentunya mereka menampilkan kearifan lokal masing-masing, keadaanan masing-masing Untuk ditampilkan di tempat acara MTK di tingkat Provinsi Dan kemudian juga stan kami selain hasil daripada tentunya produk dari Kabupaten Batanghari dan unggulan-unggulan Kemudian juga kami ada satu stan yaitu makanan khas atau kuliner Batanghari Jadi setiap hari itu, setiap kecamatan boleh menampilkan makanan khas mereka untuk dijual Jadi supaya dari kabupaten lain atau dari mana pun Provinsi Jambi Tahu ini makanan khas Kabupaten Batanghari Semua kami kerahkan kalau PKK ini tidak hanya sendiri dengan PKK Tapi kita gabung dengan gabungan organisasi wanita yaitu seperti Ada Dharma Wanita juga ada, kemudian PKK juga Alida dan lain sebagainya Jadi sebelum, karena kebetulan kami di PKK sebagai koordinator untuk bagian konsumsi keseluruhan Nah kami mengatur menu bagaimana para kafila ini dan para tamu makan dengan teratur bergizi berimbang Dan ketika sebelum acara, beberapa hari sebelumnya itu kami kumpulkan semua yang menerima kafila untuk di rumah masing-masing Kami dudukkan di sebelah kanan dan kemudian di sebelah kiri para panitia Panitia yang bertugas di rumah kafila ataupun di tempat-tempat lomba Ya tentunya kalau di segi Dekra Nasda Kami berharap bisa mengenal Malah kan tentunya unggulan-unggulan UNKM ataupun seperti kami baru ini adalah kerajinan tanduk Bisa dikenal oleh tentunya masyarakat Kabupaten Matahari itu khususnya dan kemudian profisi Jambu Jadi kita punya khas atau unggulan atau proyek di Kabupaten kita sendiri Dan untuk MTK sendiri kami berharap seperti yang disampaikan oleh suami saya Pak Syahirsa bahwa berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan Jadi di MTK tingkat ke-48 kita berharap kita melakukannya dengan ikhlas Karena kegiatan agama Islam ini diadakan setahun sekali Kami itu memang berbuat dengan semaksimal mungkin yang terbaik tentunya untuk masyarakat profisi Jambi Ya setiap kabupaten, kota, agar mereka pulang ke rumah Mendapat merasakan kenangan bahwa di Batanghari merupakan MTK yang baik menghadapi ini Jadi menjadi kenang-kenangan bahwa disini mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik Dan berharap bisa mendapatkan pahala dari melakukan kegiatan ini Nah nanti-nanti tadi sudah ngobrol, benar-benar eksklusif ini Kita ngobrol bareng Ibu Bupati, gue Nita Syahirsa Jadi kita udah banyak nih ngobrol MTK Jadi jangan ngobrol tetap ikuti Made in Jambi Made in Jambi, elok nih Masih di Made in Jambi, elok nih Masih di Made in Jambi, elok nih Berarti ini tuan rumah ya Nita Betul ya Kalau gitu kita langsung aja kayaknya Nita Penasaran, maka lagi ngapain sih kira-kira sekarang Ya balik lagi sama saya Oni, kali ini Dian dapat tugas buat ketemu putri-putri cantiknya Batanghari nih Ini kalo boleh tau bedanya Syahiril, Tilawah terus tadi apa? Fahmil itu apa sih? Boleh dong cerita dikit Tentang itu pentalaman di Al-Quran Semana itu misalnya ke Imun ini Juga Tulka yang keluar Al-Quran Tentang itu kuat kalau이나in Al-Quran Dan tadanya lagi tentang Al-Quran Kalau Syahiril Qur'an itu Menyarakan Al-Quran Jadi kita dibaca dengan pengajinya Jadi ini penasaran yang menjelaskan Dan ada yang mengertikan Terus ada yang menyampaikan, menjelaskannya Makna gitu berarti ya kak? Berarti kalau Sari Al-Quran ini lombanya ada penampingnya lagi sama Tilawatil gitu berarti ya? Oh, informasi baru juga ini. Kalau dari Kanti Dewi nih, aduk sana nggak sebagai peserta selama ikut MTQ ini gimana? Sebagai peserta katanya tuh luar biasa. Terharu, dimana terus kita menjadi orang pilihan bisa mengamalkan Al-Quran, memberikan penjelasan kepada masyarakat Al-Quran tuh begini loh. Indahnya Al-Quran tuh seperti ini. Percantikan Al-Quran tuh seperti ini. Bawasan dalam Al-Quran tuh seperti ini. Ini yang kami ingin beritahu kepada masyarakat itu. Bahwa Al-Quran itu sungguh asyik. Jangan dipelantarkan Al-Quran itu. Selama ini kan banyak orang masyarakat itu, kalau Al-Quran sudah dibaca, yaudah. Tidak tahu arti. Tapi kami ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu mempunyai makna yang indah. mempunyai makna yang asli yang sungguh luar biasa. Itu yang kami ingin jelasin kepada masyarakat. Kesan dari Batang hari itu, masyarakat Batang hari itu memberikan semangat yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Batang hari, dan seluruh program yang indah. Terima kasih. 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 Kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mungkin untuk selalu belajar, belajar dan belajar untuk mencapai tujuan terutama kita, yaitu membagakan nama petahari. Wah, luar biasa, elok nih yang suara nyora. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan untuk kafilah putra dan putri, khususnya kafilah Kabupaten Batanghari, mendapatkan juara umum. Amin. Metin Jambi, eloknya. Wow, alhamdulillah hari ini tenang sekali rasanya bisa berbagi keseruan bersama kafilah Kabupaten Batanghari. Intinya kalau nawaitunya baik, insya Allah hasilnya pun baik. Nah, ganti saya Odian, abisnya kita kemana? Abisnya kita kemana? Jangan salah, saya bakal bawa kalian semua kita ke tempat yang rame. Oke, ganti-ganti saya ajak bisa jualan, eh bukan jualan, tapi kita nengok orang yang jualan, terus kita kuat belanjong. Tentu, tentunya kita mau ke stand-stand bazar di Arena Enteki. Nah, tahu deh Lala, terbayangkan macam mana. Jadi janganlah beranjak mana-mana, tetap di Metin Jambi. Eloknya. Nah, katikan tim Metin Jambi, jumpa lagi dengan saya di Metin Jambi, eloknya. Dan sebelumnya, teman saya Odian tadi baru sudah mewawancarai ibu bubati. Nah, saat ini giliran saya untuk mengeksplor bazar dari Enteki ini. Ayo, ikutin saya. Nah, ganti-ganti Metin Jambi. Untuk yang pertama, kita mulai dari tuan rumah. Stand Krakra Nasda Kabupaten Batanghari, kita masuk yuk. Kita langsung temui yang jago. Ini stand Batanghari, wah banyak yang dipamer nih Pak. Mau nanya Pak, apa baik produk-produk unggulan dari Kabupaten Batanghari yang dipameri di stand kau? Terutama produk-produk yang unggulan dari Kabupaten Batanghari. Karya-karya itu resam, adu-adu, adu-adu. Oh, ini Pak. Tandu, pati, songket, tempurung, ikan arowana. Wah, itu ukiran, Pak. Ya, ukiran, betul. Dan ada lagi, itu pertemuan baru lagi dari Batok Kelapok. Saya nggak nengok lagi nih, kerajinan dari tempurung. Ini kayaknya menarik nih Pak, boleh saya pegang Pak ya? Boleh, boleh. Ini apa nih Pak, ikan kayaknya ya? Ini ikan dari Batok Kelapok, kerajinnya dari Bujubang Laut. Dari desa Bujubang Laut, namanya Bapak Jamasri. Pak Jamasri, ini kerajinan Bapak Seri ini Pak ya? Luar biasa. Nah, Pak, saya nak nanya nih, kayaknya sulit buat kayak ini nih Pak. Ada ada kendala buat tempurung nih Pak? Kalau masalah untuk kesulitan itu pasti. Masalah yang namanya kerajinan itu kan menuntut ketekunan gitu kan. Nah, dengan adanya saya ini membuat untuk kerajinan tempurung ini kan. Di rumah atau di tempat-tempat tetangga itu banyak berserak-seraan. Jadi, disitulah saya berpikir untuk apalah itu yang saya bilang ya. Akhirnya saya berpikir-pikir, merenung-renung. Yelah, ketemu inilah saya buat untuk kerajinan tempurung. Iya, iya. Berarti ini dapat meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar juga Pak ya? Oke, luar biasa Pak. Resap adalah merupakan perlu unggulan Kabupaten Patahari yang terdapat di dua desa, yaitu desa Kumbu Kandang dan desa Kajung Warwo. Wow, tubuh kubu kandang. Ini akan produksinya resap ini sudah mendatangkan. Kami sudah menglatihkan, kita dipelatih dari tasik. Tasik, inilah hasil-hasil yang setelah para raja-raja itu sudah digodok untuk mengolah keretam. Mendapatkan suatu hasil yang sangat memuatkan usul untuk meningkatkan ekonomi kerayatan di Kabupaten Patahari. Ini adalah gula areng, merupakan perlu unggulan juga. Ini kalau usul untuk Patahari ini, ini pangan. Kalau ini karya, ini perunggulannya. Kalau untuk tangan, itu gula areng. Gula areng ini diproduksikan atau diolahkan di desa Malapari, tambahan, dan apa susu itu. Nah, ganti-ganti main Jambi. Sebelum saya untuk menelusur ini stand-stand tempat yang lain, saya nak nanya dulu Pak, pesan-pesan harapan untuk MTK ke-48 ini apa nih Pak? Kesannya agar ke depannya produk-produk yang kita tampilkan yang dikenal oleh masyarakat Jambi, terutamanya, eh, Patahari, terutama masyarakat Jambi. Di mana di Kabupaten Patahari terdapat bermacam-macam produk yang sedang diolah oleh masyarakat dalam meningkatkan tarat, menambah tarat hidup dari dia, hidup ekonomi kerehatannya. Di bawah, ke visi dan misi dari Pak Zair, mengejar taratkan rakyat ke depannya. Made in Jambi, eloknya! Nah, ganti-ganti made in Jambi, sayo sudah berado di stand Kabupaten Tebo. Nah, kiri-kanan sayo nih, ada mbak-mbak yang manis dan cantik nih. Sayo nak nanya dulu. Mbak, ini produk di Kabupaten Tebo, stand-nya. Ada produk apa yang laris dijual nih? Ya, mas, itu ada kayak ini, Pak, kripik tahu. Ada kripik tahu. Ini? Wah, ini enak nih kayaknya nih. Iya, itu dari kulit tahu. Dari kulit tahu. Apa lagi, mbak? Ada pemping. Pemping? Teman-teman made in Jambi, ini ada kerajinan kaligrafi dari cangkang telur ya? Iya, dari cangkang telur. Oh, dari cangkang telur. Jadi yang ada pengolahan dari cangkang telur itu di, apa namanya, dipecah gitu kan? Iya. Setelah kita tempel, itu berarti ada amplas. Oh, di amplas. Berbanyis gitu. Nah, mbak, kalau souvenir-souvenirnya apa nih dari Kabupaten Tebo nih, mbak? Ini punya angin. Angin dari Tebo. Dari Tebo ini terbuat dari apa nih, mbak? Dari awal sini ada komposisi. Oh, gitu. Ini kalau untuk teman-teman yang masuk angin nih, bagus nih pakai ini. Iya, iya. Sekarang kita berado di Stan Muaro Jambi. Yuk, kita masuk. Permisi, ibu. Assalamualaikum. Dengan siapa, bu? Ibu Salma. Ibu Salma. Wah, luar biasa. Ini saya mau tanya-tanya, bu. Gak tak apa-apa lah, bu, ya? Gak tak apa-apa. Ini stand di Muaro Jambi. Apa, bu, yang dipamerkan? Yang dipamerkan dari makanan, kerajinan. Kerajinan. Terus Al-Quran juga ada. Al-Quran ada juga, bu, ya? Iya. Terus batik. Wah, ini lacak nih, bu. Iya, lacak gitu. Wah, saya mau pakai, bentar, ya. Silahkan. Ini motif kita, Moro Jambi. Hai, ganti-ganti semua. Hai, ganti-ganti semua. Hai, ganti-ganti. Terus kita mulai dari Tapa Malenggang, sebagai aksion masyarakat Kabupaten Batangari. Terus kita ngelilingi RNMPQ dan merusakan suasana pembukaan kemarin. Hmm, satu lagi tadi di Pemondokan. Nah, kali ke Kavila, Kavila Batangari. Kavila, kalau Kavila Batangari, kita ngobrol sama putra dan putri Kavila Batangari. Ngobrolin banyak tadi, ya, Kak Tia. Terus kita di sana. Terus, tadi ada yang super eksklusif, malah. Tadi Sayo ngobrol sama ibu Gini Minta. Tapi sayang, Kanti Sayo udah ikut. Tapi Sayo lebih sayang. Tadi Sayo udah ikut dengan Kanti Hendra. Cep, ano nih, tadi. Sayo tadi, habis ngaca-ngaca stand pertama, stand Batangari, bazarnya. Dapat oleh-oleh dari situ. Yang kedua, banyaklah semuanya sayo ekpos, sayo telusuri, ambil semua makanan-makanan, cemil-cemilannya, buang balik. Nah, pokoknya kayak gitu lah keseruan kami hari ini, ya. Kanti Sayo Hendra, tadi kita udah keliling di Kabupaten Batangari. Terus, pertama, fokus kita di Arena MTQ. Kita sudah berbawasan tentang MTQ ke-48, di mana Kabupaten Batangari menjadi tuan rumah untuk tahun 2018. Baiklah, Kanti-Kanti Made in Jambi. Harapannya untuk MTQ ke-48 tingkat Provinsi Jambi ini berjalan lancar, apa yang sudah dilakukan, mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk seluruh kapilah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, tetap semangat. Terbiasa. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syakwaannya dari ACM MTQ ini, ya. Mudah-mudahan semua kapilah, tamu, juga pesertanya merasakan dan menjadi terkesan dan terkenang dengan Kabupaten Batangari. Terima kasih untuk Kabupaten Batangari yang menjadi tuan rumah dalam perhelatan akbar ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada kejujuan, juga masyarakat. Masyarakatnya, betul sekali. Jadi, tetap ikuti terus Made in Jambi di episode selanjutnya. Made in Jambi? Eloknya. Terima kasih telah menonton!